Gimana, gimana nih? Ini tadi Kita gabung dulu ya pak ya? Ya, boleh terserah Ya, sambil ngomong juga boleh Enggak, maksudnya itu cuma Cuma Kepunakan saya itu ingin tahu yang Yang jelas Kalau saya yang ngomong kadang-kadang kan Ada kurangnya gitu loh Soalnya kan udah tua Jadi maaf seperti itu loh pak Sambil sudah tua tak? Iya, sudah lah Enggak, kirain masih perawan Perawan anaknya pak Bising kuliah habis loro pak Hebat Sampai ini hebat berarti Bisa nguliahin Anak-anaknya tiga Terus Yang kuliah Yang satu sudah selesai Yang dua Tapi enggak kuliah Sudah selesai Tinggal satu semester tiga sekarang Di Surabaya Dimana? Dimana kampusnya? Di UNESA Wah, mau jadi guru ya? Dia ilman hukum Bagian hukum Wee, masuk Tukang hukum Mi Wong Wong ya? Makanya doakan Doanya Menyenengan Supaya Anak-anak itu Sukses Dengan Perjuangannya Orang tua sendiri Aku sendiri kok pak Wah Enggak punya buju ya? Ya dulu punya Tapi sekarang enggak punya Bujunya dimakan rayap? Ya Ya betul Bener Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sebenarnya ini hal yang menarik ketika Sambil nunggu temannya sampai masuk kan Jadi Sekali lagi aku bilang bahwa Harusnya cerita yang kita angkat itu Cerita yang begini juga gitu loh Enggak cuma cerita sedih-sedih Cerita yang Anaknya sukses Anaknya bisa kuliah semua Terus ada yang sudah jadi pegawai Ada yang jadi diploma Jadi Biar ceritanya itu enggak Cerita ngeluh Bisa bener enggak? Enggak bisa ya pak Tak gabung sama anak-anak ya? Ya Anak-anaknya enggak tahu Enggak punya HP Paling sampe enggak gabung Gimana bisa Kalau enggak punya HP Biasanya Biasanya Saya gabung gini Sudah oke loh Sekarang sudah enggak Sekarang enggak oke ya? Enggak bisa pak Kalau enggak bisa Besok aja Kalau sudah ada waktu Nanti saya telepon daging Terus masalahnya gini pak Boleh Saya mau tanya Masalah Ke pak RT RW Atau Kelurahan Itu gimana? Apa yang Apa itu perlu Cari ke situ ya pak? Untuk apa? Untuk apa? Ke RT RW Yang Yang Persarapan berangkat Surat izin wali RT RW gak ada ya? Pak Lurah aja Langsung Tapi kan Di kontrakerja kan Tercatat RT RW Pasti ada Ya enggak ada masalah lah RT RW Itu gampang mbak Ibu Yang manggilnya mbak aja ya Biar kelihatan muda Kan sampe masih muda Nanggil ibu aja Memang butuhku aja Sudah Empat loh pak Oh berarti ini nenek-nenek ya? Betul Tapi nenek-nenek yang gaul Karena apa? Masih bisa cari uang Wassuh Sepakat saya Saya sangat setuju nih Sama nenek-nenek yang kayak gini Nah ini yang mau tak tanya Sek ya Walaupun gak jadi sama yang Yang itu ya Saya harus jadi sama-sama ya Jadi Saya mau nanya nih Sama nenek berapa majikan disini Di Hongkong? Satu majikan Satu majikan berapa tahun? Kurang lebih Sekarang ini berjalan Tujuh belas tahun saya jalan Tujuh belas tahun? Ngoyot men Men Luar biasa 2006 itu berapa tahun sampe sekarang? 2006 itu baru Saya lulus kuliah 3 tahun 2003 baru kerja di Indonesia Saya itu 2006 di PT Di PT itu 8 bulan 8 bulan di PT Gendeng Terus diapain aja? Suruh Bukan Tapi Tapi sebenarnya Saya itu Sudah dapat Majikan 8 bulan itu 3 kali Tapi saya gak mau Kenapa? Bahasanya yang gak bisa Takut dulu Oh majikannya yang gak mau Sama-sama yang kanan Gak bisa bahasa Bukan Saya yang gak mau Di agen itu Kamu dapat majikan Saya yang gak mau terima Karena saya belum bisa bahasa Terus akhirnya Yang terakhir Ini majikan saya ini Terus majikan saya ini bilang Pak Agen saya sana Kalau kamu gak Cepat berangkat Praktek Sampai tua kamu di PT Dibilang gitu Ya Terus akhirnya Akhirnya saya Saya harus nikat Akhirnya saya berangkat Nah terus Sampai disini Pernah Pak Mau di interminit Dia juga pernah Sama majikan itu Oke 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 Sebentar sebentar Sama majikan ini berarti ya Iya Sama majikan ini Pernah mau di interminit Gak mau katanya Karena bahasanya gak bisa Itu suruh buang Suruh ambil dong Jadi dong itu Tak buang Dek laksat dong Itu Jadi dia marah-marah Tanya mana dong tadi Loh Perasaan saya Suruh buang Ya tak buang Padahal suruh ngambil Mau diminum Aduh Oke sebentar Sebentar Oh itu dong es batu ya Apa gula Oh sup 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 Oke sebentar Sebentar saya tanya Semen jangan Jangan cerita banyak Saya nanya aja yang Yang bisa Semen jawab Jadi Pada saat awal itu kan Semen adaptasi kan Bener kan Ya iyalah Sebentar Hal yang paling Hal yang paling buruk Yang Semen pernah Alamiku Dipisui apa Dikeplai apa Dihamuk apa Dilokno apa Terus Yang paling berat Yang paling berat Di apa Dia itu selalu Gimana ya Selalu tangannya itu Dulit Dulit Harus bersik Oh itu Itu ya Itu ya Tapi menurut saya Tidak masalah Yang penting itu Dulu cerewetnya Minta ampun Cerita Cerewetnya gimana Cerewetnya gimana Pokoknya cerewet pak Mau apa-apa itu Selalu gak benar Selalu gak benar Selalu gak benar Tapi saya ingat Kalau saya Hanya masalah Sepele ini Saya Kalah Kalah Nyerah Bahaya Saya gak mau Seperti dulu Gitu pak Karena dulu itu Mau rumah saya Itu tau pak Boleng-boleng Lihat dari dalam Ketahuan di luar Lihat dari luar Dari dalam juga tau Jadi gede 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 Pokoknya Mimpinya samain Kalau aku kayak Gini aja Nyerah Yang jelas Pasti rumahku Gak bakalan keren Aku juga gak bisa Ngapa-ngapain Pikirannya cuman gitu aja Yang saya Penting Hal itu pak Saya Berangkat Dari rumah itu Memang sakit hati Dengan Suami Saya Ditinggal Saya ditinggal Tiga anak Jadi saya Menghidupi Tiga anak Akhirnya Saya tetap Berangkat Anak-anak saya Yang jaga Adik saya Sampai sekarang Siap-siap Jadi sebenarnya Jadi Pembuktiannya adalah Walaupun Aku kamu tinggal Anak ini tetap Tak hidupin Gitu ya Saya harus Bangkit Membesarkan Anak-anak Dan anak-anak Jangan sampai Seperti saya Umur berapa itu? Itu umur berapa? 2006 itu umur berapa? Siapa saya Iya Pokoknya Hari ini lahir 6-7 Lahirnya 6-7 Berarti Kacik 10 tahun Kalau bapakku Kacik 155 Oh iya Kacik 7 tahun Sama bapakku Oke-oke Pokoknya Beritanya seperti ini Pak yang penting Yang paling penting Sekarang Saya bisa Satu Membesarkan Anak Dua Saya bisa Menolong Keluarga Yang Memerlukan Atau Siapapun Yang memerlukan Yang ketiga Walaupun gak banyak Ada Sisa Untuk saya simpan Itu saja Oke Itu kan buat Samen Sekarang pertanyaannya adalah Samen ini kan Mengenal majikannya Samen ya Orang Hongkong Yang ini mau saya tanyakan nih Orang Hongkong Dari awal itu kan Pasti Gak langsung Habcok kan Masih Nah Kayak gitu Jadi Masa Masa adapt Pisingnya Samen Sampai majikan itu Mulai berubah Melihat Samen Kerja kerasnya Samen itu Berapa bulan Aduh Lama pak Lama Sekali Setahun Lama Setahun Kurang lebih Dua tahun Saya mau di Interminton Dua kali Pokoknya Dalam dua tahun itu Dia belum menyadari Bahwa Samen itu Benar-benar yang Niat nyambut Gaya gitu ya Iya Semuanya itu Masih gaji under Waktu itu Oh ya 2006 ya 2006 2003 2003 ya 2003 2003 sampai ke 2008 2009 10 mulai 2006 Gaji under Tapi saya tetap Semangat pak Semangat saya Iya It's okay Ya dari sisi Samen Saya tidak meragukan Sekarang yang mau kita bahas Adalah dari sisi majikan Supaya yang nonton Konten saya ini kan Anak-anak baru tuh Anak-anak baru ini kan Cemen-cemen Anak baru ini kan Tiga bulan Pulang Tiga minggu Ngeluh Tiga hari Mau break Nah kan kayak gitu tuh Anak baru kan Makanya Berarti Samen ini Habcok benar-benar Majikan itu Ngerasa Samen adalah Bagian dari keluarga yang Penting itu Dua tahun ya berarti Satu kontrak ya Satu kontrak Waduh Nah setelah satu kontrak itu Baru mulai berangsur-angsur Mereka berubah ya Saya masih cuti pulang Pulang cuti itu pak Majikan saya itu Kembalinya tuh kayak Rasanya gak hebat Tapi saya tetap semangat Saya gak mau Saya malah Hanya karena Seperti Seperti ini Saya yang harus berjuang Tetap saya Akhirnya Akhirnya Selama tiga tahun Lepas kontrak pertama Tiga tahun itu kan Jadi kontrak yang kedua Dapat satu tahun Mulai dia Oke Nah Betul Karena mereka itu Selalu Apa ya Anaknya kan tiga Jadi yang satu ngomong ini Yang satu ngomong itu Dia gak mau Gak punya pendirian Batu itu Jadi ikut anaknya Seperti ini Seperti itu Gitu pak Ini Mbak Tue berarti Yang sama-sama Mbak Tue Iya Ini saya dulu ya Memang saya itu Tanda tangan Awal Yang ambil Bobo Setelah Tapi ini saya Cuma Jadi Sama Bobo itu Saya Lima belas tahun Jadi Bobo Bobo Termasuk Masuk Panti Jumbo Saya Yan Yun Saya di Lo Yan Yun Lima Tujuh tahun Jadi Riwa Riwi Riwa Riwi Iya Tujuh tahun Terus Setelah tujuh tahun Majikan saya meninggal Bobo 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 meninggal Ya Jadi selama Lima belas tahun Baru majikan Meninggal Setelah meninggal Saya bilang Sama Yang Anaknya itu Saya punya Visa Empat belas hari Kalau Bobo Sudah meninggal Jadi Kamu mau Ngambil aku Atau enggak Oh Tak 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 Goceng Goceng Gitu Jadi Saya Sama Bobo Itu Lima belas tahun Dan Yang baru Baru Dapat setahun Ini Tapi Baru pun Anaknya Di rumah Sini Oke Oke Sebentar Saya tanya Sekarang kan berarti Masa lalunya Sampai Di Awal-awal Di Hongkong Itu berarti Sama Bobo Artinya Nah Bobo ini kan Orangnya suka Nuduh Kemudian Cerewetnya Minta ampun Gini-gini Gini-gini Gitu Ya Kayak gitu enggak Kalau nuduhnya enggak Cuma Cerewet Potong sayur Itu harus sesuai Dengan Dengan Kemawahnya dia Potong sayur Iya Oke Oke Kecerewetannya dia Potong sayur Terus Apalagi Enggak bersih Atau apalagi Karena dia suka Masak Dia Cukup Selang Masak Kalau sudah Masak Banyak Itu Panggil Teman-temannya Panggil Anak-anaknya Suruh Kesini Jadi saya suka Masak Oh jadi Kayak makan Bersama Jadi sore-sore Makan malam Bareng Anak-anaknya Datang Kesitu Ya berarti Sampayan dong Yang Masak Berarti Yang Harus Iya 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 Jadi gini Matalahnya Kalau Anak-anak Yang Baru Tolong Nah Ya gitu Loh Sampai Cerita Buat Mereka Biar Mereka Itu Dengar Ini Pesan saya Untuk Anak-anak Yang Baru Tetap Semangat Kalau Mau Kalau Mau Sukses Itu Perlu Proses Jadi Proses Itu Enggak Sebentar Jadi Proses Itu Perlu Perjuangan Perjuangan Itu Bukan Berjalan Di Jalan Yang Lurus Kita Berbelok-belok Kita Ada Angin Saja Sudah Mau Jatuh Kita Harus Bertahan Gitu Jadi Anak-anak Sekarang Itu Bukan 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 Saya Itu Gimana Ya Pak Tapi Memang Anak-anak Sekarang Beda Dengan Yang Dulu Jadi Harus Patuh Satu Yang kedua Itu Pak Patuh Jangan Pokco ya Jangan Pokco ya Patuh Pak Saya Saya Itu Dengan Kakak Saya Pak Saya Dengan Kakak Saya Sudah Dibilang Dengan Majikan Anak Yang Nur Deng Wah Katanya Oke Oke Jadi Adaptasinya Tadi Sampai Tiga Tahun Bahkan Satu kontrak Sudah Dua Kali Mau Di Interminate Jadi Itu Bukan Isapan Jempol Memang Dalam Menaklukkan Hati Sang Majikan Atau Menaklukkan Hati Orang-orang Di sekitarnya Majikan Itu Memang Butuh Waktu Kita Harus Bersabar Kita Harus Sabar Kita Harus Ikhlas Terus Sama Juga Pekerjaan Itu Jangan Cekidah Cekidih Harus Sat-sat-sat-sat Tiga Pekerjaan Pekerjaan Kalau Diceritakan Tuh Tidak 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 Oke, saat ini saya tanya Gajinya sekarang berapa? Weh, jangan panggak gaji Tapi ya ada sanggian Loh, enggak Ini kan kita kasih info kan Buat anak-anak yang baru Bahwa perjuangan itu ada hasilnya Gitu loh, kalau Ini gaji Itu tetap Tapi ada tambah Dan seminggu pun Tiap minggu Itu saya pasti ada Dikasih lah Tiap minggu Yowes, yowes, yowes Totalnya, totalnya Siti, eh, dikandani Tidak usah totalnya Yang penting sudah cukup Terima kasih Long service dapat ya Berapa kali long service? Belum? Sudah Berapa kali? Saya sudah dikasih dua kali Sudah keleceh di sini Sudah enggak punya Enggak punya long service Lagi, oke Dua kali ya Oke Itu sudah saya Saya pergunakan Untuk beli Sesuatu Di Rumah ya Pokoknya Ada hasilnya Dan tidak sia-sia Walaupun kita disakiti Sama laki-laki Kita berjuang Menghidupi tiga anak Yang sekarang sudah Jadi sarjana Dan mudah-mudahan Jadi orang yang bermanfaat Sehingga nanti Kalau ibu sudah capek Sudah capek pulang Semuanya sudah tersedia Anak-anak sudah mapan Sudah jalan Tinggal nikmati hasilnya Kan Gitu ya Sekali lagi terima kasih pelajarannya Ini akan saya bawa ke teman-teman Mudah-mudahan bisa jadi semangat dan motivasi 2006 2006 Sekarang 2022 Berapa? 17 17 tahun 17 tahun 17 berjalan 17 berjalan Ibu ternyata bertahan di Hongkong Mudah-mudahan Selalu sehat Selalu semangat Dan nanti Di rumah bisa bermain cucu Dan ibu masih sehat Sampai mungkin nanti bisa menghadiri Wisuda anaknya Dan salam juga dari saya Wong Ganteng Santonyo Buat keluarganya Mudah-mudahan nanti Saudaranya yang mau dibawa ke sini Kita bisa proses Kita bisa bantu Itu aja sih Dari saya Terima kasih ibu ya Sehat selalu pengalamannya Terima kasih ibu Selamat malam Bye-bye Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum